Milar 104 atau 100nano Ini saya ganti 224 Di bodinya Bentuknya lebih kecil Ukurannya saya bacaan sedikit Tapi untuk suara bassnya dia lebih dapat ya 224 atau 220nano Yang lain asli IC asli Kemudian ini Teman-teman jangan lupa ya Like, Comment, Subscribe Dan pencet lonceng Agar teman-teman dapat Notifikasi dari channel ini Dan channel ini terus berkembang Assalamualaikum teman-teman semua Ketemu lagi dengan saya Dari Tera Channel Teman-teman Ya teman-teman Tera Channel akan berbagi Ilmu ya Ilmu yang sederhana Buat para hobi Jadi ini Video saya sebelumnya Saya sempat review ya Bahwa ini ada Apa Ampli mini Kelasnya kelas AB Ini kelas AB semua nih Sama ya Tipe IC nya pakai PDA7388 Apa bedanya yang ini dengan ini Beda pabrik Atau beda Penjualnya Tapi saya pelajari Persis sama Ananya Apa Komponennya Nah yang ini teman-teman Yang ini Ini harganya sama ya Sekitar 50 ribu Dan sudah tidak ngapain dengan Tone control Yang ada subwoofer Ini pun sama Ada subwoofer Kemudian yang ini Masih ori nih teman-teman Ini masih pakai Kapasitor yang Milar ya Yang hijau ya Ini milarnya asli Asli dari bawaan toko Jadi waktu saya beli Bentuknya seperti ini Kalau yang ini Yang sebelah kiri Kemarin baru saya Coba ganti Pakai Ini Monolitik ya Ini kapasitor dia sama Jadi yang hijau-hijau ini Saya ganti semua Menjadi yang kuning kecil ya Karena Selama kapasitornya sama Suara sama Tapi lebih Praktis atau lebih Bersih ya Gak gede-gede Jadi Ini semua milar Saya ganti dengan yang Monolitik atau Mirip tentalum lah Nah ini Perlu diketahui Untuk Suara Inputnya disini ya Yang 4 berjajar ini Ini untuk suara Ini pakai Kapasitor Milar Yang nilainya 100 nano Atau 104 Kalau di bodinya Nah disini Ini belum saya rakit teman-teman Ini baru saya ganti Beberapa komponen Jadi besok di video lain Akan Saya kasih tau Bagaimana cara mencabut Atau mengganti Komponen-komponen yang Kita inginkan ya Nanti Saya bikin video Tersendiri Nah untuk ini Rangkaian yang tadi Saya sampaikan penggantian Ini yang tengah ini Yang isi 4 Atau yang hijau ini Ini awalnya hijau Saya ganti dengan Monolitik Tapi 105 Atau 1 mikro Teman-teman Membedakan nanti Suara bass ya Kalau ini Pak As Asli bahan Pak Tokonya Ini udah kita rubah Nanti suara bassnya Lebih besar Gitu ya Nah sekilas lagi Ini ada suara aja nih teman-teman ya Nanti ini tinggal dipasangkan Dengan MP3 Kita beli MP3 1 Rangkaian jadi ya Praktis ya Nah ini contoh Teman-teman Ini contoh rakitan Yang saya sudah rangkai Ya Ini Contoh rakitan Jadi Cara merakitnya Nanti akan saya buatkan juga Videonya Buat teman-teman Biar lebih Paham Ini sekilas Rangkaian dari Tira Channel Yang sudah Jadi Bentuknya Unik Ini tidak yang beli ya Jadi dimana-mana Orang sering bertanya Beli berapa Jual berapa Ini gak dijual Ini sengaja Buat berbagi Ilmu pengatuan Buat teman-teman Yang hobi Merakit ya Jadi Ini sama dengan Mesin ini adalah ini Mesin ini kita rakit Ini lampu merahnya Sudah saya ganti Dengan yang biru Ya Lampu lednya Kemudian Yang komponen-komponen Kecil tadi Yang hijau Saya sudah ganti teman-teman Saya ganti dengan Tantalum Atau dengan Monolitik ya Yang warna ini Yang warna kuning Kemudian yang Ini yang biru Ini suara ya Suara input Nah ini Kita sudah coba Dengan suara ini Lebih Selera ya Aslinya Dari Milar 104 Atau 100 nano Ini saya ganti 224 Di bodinya Bentuknya lebih kecil Ukurannya Saya bercanda dikit Tapi untuk suara bassnya Dia lebih dapet ya 224 Atau 220 nano Yang lain asli IC asli Yang lain asli Kemudian ini Headsync Yang tadi bilang Headsync ini harus diganti Yang lebih besar Dan ini Apa Salah ngapin dengan Fan mini teman-teman Jadi fan mini ini Ini betulan Saya masih nyolok di adapter ya Ini kalau saya matikan Ini fan nya mati ya Ini saya kasih sticker Supaya kelihatan kalau muter Ini saya hidupkan On ya Nah ini Fan bekerja Ini sebenarnya Bagus suaranya Kemudian dari potensio Sudah kita pasangkan Tombol-tombolnya Ya Pemanis Kemudian Untuk ngontrol Daya Atau tegangannya Saya pasangkan Voltmeter ya Voltmeter digital mini Ini berarti saya pakai adapter 12V Ternyata Akutnya 12,3V Ya Buat ngontrol Berarti Power ini saya pakai Adapter 12,3V Kemudian yang MP3 nya ini Ini sebenarnya bisa 12V Tapi saya turunkan dengan Regulator Atau IC regulator Dari adapter Dikasih IC regulator Yang 7,2 7,8,12 Itu akan turun teman-teman Jadi turunnya sekitar 10 ya 10 sampai 11 Karena apa Anjuran dari kita Kalau ini Ini walaupun bisa pakai 12V Lebih awet pakai 11 atau 10 atau 11V Dijamin awet Tapi kalau pakai 12V Ya Menjalan over gitu ya Jadi Untuk Apa Untuk diketahui bahwa MP3 ini bisa pakai Antara 7 sampai 12V Masih hidup Kalau dikurang 7V Nggak hidup Putus-putus Nah ini saya pakai yang Regulator Jadi Kalau di jumper itu Ketemunya 10 10,1V Hampir 11V Jadi dibawahnya 12V Ya Nah ini Cara merakit Nanti akan saya buatkan Video Tersendiri Karena ini 4 channel Teman-teman Jadi 4 channel Ya ini hatchingnya Sengaja yang ini Sengaja yang kisi-kisi Yang tebal Lumayan tebal ya Ini sekitar 20 ribu Kalau beli hatchingnya aja Ini 4 channel Jadi yang 2 channel Sesuai dengan PCB 2 channel untuk Output speaker Woffernya Stereo Kanan-kiri Yang kuning Ini adalah Subwoofer Jadi subwoofer ini Dipasang 1 boleh Atau 2 boleh Karena ada 4 Tapi saya sudah coba Ini untuk satelit bagus Kemudian subwoofer Taruh di boxnya di tengah Suaranya menggelegar teman-teman Jadi nanti Seperti apa Cara merangkai Dan lainnya itu nanti Akan saya tunjukkan Teman-teman ya Ini contoh ya Ini rangkai yang Saya sudah jadi Ini adalah Subwoofer Rakitan juga Saya pakai 100 watt Ya Saya kasih impedansinya 4 ohm Harusnya 2 Tapi salah satu Kemudian ini Crimson Apa Oh Crimson Crimson ya Crimson Ini 4 in ya 4 in Sebenarnya Untuk satelit cocok ya Suaranya Suaranya Basnya Muncul sedikit Karena dia kecil ya Tapi ketika Di hidupkan berbarengan Subwoofer kita mainkan Bagus suaranya Jadi Ini buat teman-teman Yang tertarik dengan TDA7388 Versi Yang ada potensiunya Nah ini contoh rakitan Yang Tiracana sudah Merakit sebuah Amplifier mini Yang bentuknya Bentuk Bukan bentuk Box jual ya Bentuk box yang Kenapa Kita senang model Open Open atau terbuka Karena kita adalah Hobi Sesama hobi Sering bongkar pasang Jadi Biar tidak sering bongkar pasang Ini sangat mudah Dan ini rapi ya Kabel tidak kelihatan Jadi yang kelihatan kabel Hanya kabel input Dari MP3 teman-teman Yang lain dimana Tersembunyi di bawah semua Nah seperti apa Itu Di kolong bawah itu Tempat kabel Jadi kesan rapi dulu Dilihat yang unik Kemudian suara yang pasti Menggelegar Ya Nah demikian yang Tiracana bisa berbagi Ilmu pengetahuan Buat teman-teman Mudah-mudahan bisa bermanfaat Bagi yang berminat Atau yang hobi Silahkan Nanti untuk melihat Cara merangkainya Tiracana akan Menyediakan video Cara atau tutorial Cara merangkain sebuah amplifier Versi TDA Yang ada Tone control Dan subwoofernya Demikian Apa sharing dari saya Mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax